Intro Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodako Muhammadiyah Baitul Malwa Tamil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggolontarkan dana sebesar 200 juta rupiah lebih yang digunakan untuk pelunasan hutang riba para guru. Dana tersebut terdiri atas dana hibah yang diberikan sebesar 49 juta rupiah kepada 19 penerima manfaat dari 64 pendaftar yang sudah melewati seleksi terhadap komitmen dan nominal hutang yang harus dilunasi. Sementara sisanya merupakan dana kort yang merupakan dana pinjaman yang jumlahnya akan dikembalikan sesuai dana yang dipinjamkan kepada penerima manfaat tanpa bunga dan tanpa jangka waktu. Program ini merupakan pelaksanaan yang kedua untuk guru dan ustadz. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2016 dengan sasaran penerima manfaat yakni dari pelaku usaha UMKM, guru, dan mahasiswa. Berapa bulan terakhir ini mensosialisasikan ke sekolah-sekolah kalau kita punya program pembebasan hutang riba. Ini termasuk juga ke TPA dan ini kemudian ada dari SMP, SMP, SD, Sampai Rekam, maupun Taman Pendidikan Al-Bur'an dan kemudian mengajukan sebabnya 61 yang masuk ke kita dan menyampaikan tentang hutang ribanya baik ke rentenir maupun ke pinjol ataupun ke bank konvensional. Kemudian kita seleksi dari sisi memang membutuhkan memang kemampuannya kurang dan kemudian memang kita pun mampu untuk melunasinya. Dan kemudian tadi kita penyerahan kartu lunas untuk 19 guru pembebasan itu dalam bentuk kita membayar melunasi ke pinjolnya atau ke rentenirnya atau ke banknya sehingga kemudian kita ambil lagi jaminannya nah nanti jaminannya hari ini kita serahkan ke 19 penerima itu dan kita dalam hal ada sekitar 227 juta semuanya dan sebagian dalam bentuk memang ribah kita dapat kembalikan dan sebagian lagi dalam bentuk pinjaman kort tanpa bunga jadi sebanyak yang kita lunas kemudian dibayar kembali kepada BNT tanpa ada bunga sama sekali tapi dari sananya itu sudah lunas dari sana. Program pembebasan hutang riba ini mendapatkan penghargaan dari Lazis Mudeye sebagai program dakwah sosial terbaik sebab bahaya riba bukan hanya berdampak pada kehidupan sosial tetapi juga memberikan pengaruh terhadap eksistensi kehidupan, agama, budaya bahkan psikologi. Elmariana, Asrul Sabtono mencerahkan dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!